Terkait informasi yang selamat, Tribuners, WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika-Lombok dimulai pada hari ini, Jumat 3 Maret 2023. Kejuaraan Nasional Balap Motor Sportbike 250cc menjadi supporting race rangkaian balapan. Juara Inmitsu Asia Talent Gap atau IATC 2022, Veda Ega Pratama, tampil di kejurnal sportbike ini. Setelah vakum selama 4 tahun diketahui kejurnal sportbike kembali diadakan sebagai balapan pendukung World Superbike atau WSBK Mandalika akhir pekan ini. Kejurnal sportbike terakhir kali diadakan di sirkuit Sentul pada Desember 2018 lalu, Tribuners. Kelaran kejurnal sportbike di sirkuit Mandalika juga ditujukan untuk mengisi slot balapan pendukung WSBK yang kosong. Tantaran, seharusnya slot itu diisi oleh Asia Talent Gap atau ETC, namun tahun ini ETC sendiri mengisi MotoGP Mandalika. Pantauan tim TribunLombok.com di lokasi, Veda Ega telah tampil pada hari pertama pagi tadi. Untuk diketahui, hari pertama Mandalika Racing Series pada Jumat ini beragendakan free practice atau latihan bebas. Untuk besok, Veda akan tampil bersama 4 pebalap Astra Honda Racing Team lainnya, yaitu Reza Danika Ahrens, Herjun Adnafirdaus, dan Muhammad Kiandra Ramadipa. Para pembalap WSBK juga melakukan latihan bebas hari ini. Sebagai informasi, tiket ajang balapan internasional ini telah terjual sebanyak 20 ribu tiket pada 5 hari menjelang perhelatannya. Para warga lokal luar daerah Lombok hingga Mancanegara pun telah berdatangan di Lombok Tengah sejak beberapa hari yang lalu. Sebanyak 2.200 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan ajang balap World Superbike atau WSBK seri kedua tahun ini. Personel yang dikerahkan itu terdiri dari 2.080 personel Polri dan 120 personel TNI. Mereka telah bertugas sejak Rabu 1 Maret sampai selasa 7 Maret mendatang. Para personal gabungan itu disebar di 20 pos pengamanan dan 23 pos penyekatan yang ada di Pulau Lombok.